Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Di Desaru ada ini, ada alia horis farm kandang domba, kandang kambing, dan juga kandang-kandang hewan yang lainnya Yang lumayan mulai viral ya, ini lokasi dan Alhamdulillah kita berkesempatan berkunjung ke lokasi ini Nah bagaimana ini kandang ini, apa saja yang ada di dalam Saksikan terus sampai akhir video, dan jangan lupa, subscribe ya Nah ini dia kandang kambing dan kandang domba Jadi Sobat Okadil, ini kandang kambing ini sebenarnya semacam kandang, apa ya Ini kambing-kambingnya, kandang penampungan ya, kandang penampungan kemudian dipelihara disini Ini kambing-kambingnya dikirim dari berbagai negara dan sebagian besar dari Indonesia Nah ini kambing-kambing dan domba ini nanti akan menjadi objek wisata Karena dia disini konsepnya edu wisata dan juga Semacam untuk akikah kurban bahan-bahannya dari sini Nah Sobat Okadil ini nih Yang tahu ini domba jenis apa nih Silahkan ketik di kolom komentar Ini lebih wow daripada dorper Nah bagi yang tahu ini jenis apa Silahkan ketik di kolom komentar Nah ini domba-domba yang unik nih Jarang ada di Indonesia kayak gini Nah ini ada Kambing Kayaknya apa ini, kambing apa ini Sobat Okadil yang tahu ini jenis kambing apa Klik di kolom komentar ya Nah dorper juga ada Dorper ada tuh Dan udah ada anakannya juga Nah ini Pengembangan lahannya selanjutnya Ini rencana buat kandang Lumayan banyak ini Ini ada Bang Shawal nih Dari Indonesia Ini Bang siapa tadi lupa nama Bang Yus Ini dari Malaysia Di ujung sana ada Bang Andri Ini pengembangan dorper-dorper ini disini Nah ini kita dengan Bang Andri Pandu Latansa Ini dari Indonesia Dari karantina Halo Gimana Bang? Gimana Bang? First impression? Ini saya sangat terkesan Dengan kandangnya Bersih Ternaknya sehat semua Ini bisa jadi motivasi buat kita Untuk membangkitkan petera-petera kita dalam negeri Indonesia Bang ya? Indonesia tentunya Semoga ini bisa Bisa dibuat pembelajaran buat kita Kita Ambil ilmunya Amati Kiru Dan modifikasi Tentunya yang lebih baik Jangan salah Bang Mereka niru Apa niru ilmu dari Indonesia juga sebenarnya ini Nanti kita Combine Combine lagi Terima kasih Assalamualaikum Nah ini dia Sobat Dukadil Pakannya Sebenarnya pakannya sama aja Dengan Indonesia Seperti yang saya sebutkan tadi Mereka Ini kawan-kawan kita di Malaysia ini Yang tiru dari Indonesia Jadi harusnya kita bangga dan Menjadi motivasi bagi kita untuk Lebih baik lagi Nah ini dorper semua ini Dorper semuanya Dikembangin disini Jadi dorpernya dikirim langsung dari Australia Kemudian Dikawinkan dengan Beti-betina Betina lokal yang ada disini Mantap ya Kambing pikmi Kambing kate Ukurannya small Ini sudah diwasa Usia Dua tahun Dua tahun kecil Kecil dia Boleh kan dong Kak Bro Boleh Ini baunya kuat lah Oh iya Tak masalah Mau sholat kita Oh iya Kepalanya aja Lebih besar Tangan daripada kepalanya Kambing pikmi Yang hitam tu yang manja Ini tambing apa domba ini Ekor ke bawah Domba Domba Kurus sangat Anak ini Anak-anak yang ejek awal Teramatang Ini satu lagi nih Jadi budak ini Rawat mereka lah Iya Bapak angkat Bapak angkat Tell me about your farm bro Small farm aja bro Small farm and Small farm cuman Hobi-hobi aja lah Hobi-hobi aja Suka-suka aja And then So disini kita buat Breeding Breeding Nah kita panggil Orang-orang yang memang Tidak ada lahan Tidak punya Kepakaran kan Tapi punya modal Punya modal Dan dia mungkin Ada waktu sedikit lah Untuk datang-tang sini Tengok-tengok barang dia kan Jadi disini kita buat Klaster-klaster Pembiakan disitu lah Oke Sekarang masih lagi Proses bina kandang lagi Masih lagi 20 lebih kandang Yang mau dinaikkan Jadi ini kan lagi Mujian Butuh waktu sedikit lah Kita kejar-kejar balik Mana yang patut Untuk dinaikkan So kandangnya Kat mana aja bro Indonesia Malaysia Kenya Morocco Brunei Ini lagi buka di Thailand Sama di Kamboja Oke Lepas tu nanti mau ke Vietnam Dan Myanmar Kemudian ke Australia Ini pakaikan kalung lah Domba-domba Domba Domba-domba 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 Kira-kira tantangannya Apa Yang Mister Adapisat Tantangan Daripada termasukkan daripada Indonesia doma-domba yang belum saja ekspor satu yang kedua untuk kita buat pembiakan secara jumlah yang banyak butuhkan lebih banyak agotan dan jumlah yang waktu untuk diberikan perhatian sebab sekarang ini kalau sudah populasi banyak kita tidak mungkin tahu setiap satu itu siapa-siapa dan bagaimana detailnya kan jadi harus ada pengisian data data daripada nomor teks sekiannya anaknya, tanggalnya, beratnya semua itu kita sudah mulai tumbuh bahkan nanti esok kita sudah bisa buat sifat semuanya bahkan kita tumbuhkan sendiri rumputnya kita punya cuma kita buat tambahan daripada segi decanter cake dengan wheat polat dicampurkan terus ada sedikit mineral yang kita beli sepengah suplemen jadi itu menambahkan untuk dia nanti mau buat pembiakan kan harus punya jadi itulah semoga dikira sukses tenangnya sehat semua dan semakin berkah insya Allah nah itu dia sobat dok adil lawatan kita jalan-jalan kita ke kandang di Malaysia ini cocok untuk ditiru bagi kawan-kawan Indonesia ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk membuatnya di Indonesia terima kasih sudah menonton sampai video dan jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa subscribe ya